Hai selamat pagi menjelang siang sekarang jam setengah dua belas yang sekarang kita di-15 di Crystal Kitchen Crystal Kitchen itu konsepnya spesial gas maksudnya spesial gas gas itu untuk gas-gas pinnacle maka mereka bisa Hai pesan makan di sini nih kemandangan indah sekali punya intinya restoran ini hanya khusus untuk para-para tamu yang sering numpang atau naik kapal ini vionya kayak gini bagus kita pindah lagi ke restoran-restoran berikutnya oke masih di deck 15 tapi ini sebelah sebelah kiri sebelah kanan kapal itu sebelah kiri bagian kapal di deck 15 tepanyaki itu tepanyaki ya biasa makanan arah Jepang konsepnya kayak gini hai 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 wah bagus kan Hai biarkan konsepnya ya setelnya disana ini kadang masak disini Hai hanya beberapa table sini makanya ini kan khusus hai 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 pemandangnya juga bagus makan siang sambil lihat pemandangan laut ini sudah sekalian menunya biasa tepanyakan masakan-masakan Jepang dan masakan Asia lainnya kita pindah ke venue ini berikutnya Ayo kita sekarang menuju deck lima Hai pemandangannya bagus sekali ini desain interse interiornya memang keren sekali hai 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 sekarang kita menuju Wonderland Hai Wonderland jadi bentuknya sangat unik seperti itu di film Alice Wonderland makanya di sini menyajikan makanan-makanan yang unik ya kan kayak kita masuk ke dunia Alice in Wonderland Hai ala-ala kerajaan ini ya kan Hai kursinya aja mewah nah ini dari lilinnya Hai mejanya seperti ala-ala kerajaan zaman dulu di kerajaan zaman kerajaan Eropa itu ya seperti-perti di film Alice on Wonderland itu nanti kalau kita order menu disini kita dikasih kayak papan ini jadi kita tulisnya akan muncul saat kita lukis bukan lukis kita dikasih dikasih kuas nanti papanya di Hai digini-gini nanti keluar tulisan menu kita Oke kita berikutnya menuju ke venue berikutnya Hai ini exterior dari Wonderland Wonderland ini nah ini saya enggak enggak hehehe ini berdekatan dengan restoran favorit saya ini beberapa kali sering di sini diizumi khusus makanan Jepang Hai itu pandangan dari sini sayangkan indah sekali bukan memang luar biasa oleh Karibian jadi kita makan yang disini kalau ada gas kan bisa sambil lihat-lihat orang belanja disitu kan tempat orang-orang berbelanja biasa Hai setiap copstick sama ini ini tempat reservasinya hanya ini Oh ya seperti ala-ala Jepang memang bener Jepang nih orang chefnya memang asli dari Jepang Hai aku beberapa kali makan diizumi tapi di kapal lain soalnya setiap kapal real Karibian ada izumil menunya luar biasa di tempat ini Halo Hai keren pokokan Oh hai 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 ini desain extrayernya indah Sarah oke untuk informasi semua liputan hari ini termasuk restoran yang berbayar soalnya ini kan spesial venue dan spesial menu makannya setiap guest satu tamu yang makan di restoran-restoran tadi semua harus bayar oke cukup sekian liputan tentang restoran berbayar di Royal Caribbean ini hanya beberapa esok hari nanti kita sambung lagi di beberapa venue di tempat-tempat indah seperti ini selamat siang Royal Caribbean is the best terima kasih terima kasih Terima kasih.